Ratusan warga rela berdesakan dan terinjak-injak demi mendapatkan hasil panen saat menggelar ritual sedekah bumi di desa Jambanan Seragian Jawa Tegah. Upacara adat sedekah bumi tersebut sebagai rasa bentuk syukur kepada sang pencipta atas hasil panen warga yang melimpah. Usai menggelar doa bersama di tengah kampung Kuayon, ratusan warga di desa Jambanan, Kecamatan Sidoar, Josra, Jawa Tengah, Kami Siang, rela terinjak-injak demi mendapatkan beragam hasil pertanian seperti padi, kacang, tomat, dan lombo. Sedekah bumi yang merupakan tradisi tahunan secara turun-temurun itu sengaja dilakukan setelah masa panen tiba. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada sang pencipta yang telah melimpahkan riski dan kekayaan alam. Bu, tradisi ini tiap tahun berapa kali, Bu? Satu tahun, satu tahun lindah. Harapannya biar dua-dua kita terkabul. Harakan satu kubuan berkumpul, mengirapkan hasil bumi, dan dijadikan sebuah tradisi dan diaturkan di tempat penurkawak peninggalan para sesepuh. Dan di sini diadakan bacaan bareng-bareng, sodakon bareng-bareng. Semua ritual tradisi mempunyai makna tertentu agar diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, serta murah rejeki oleh sang pencipta. Dari Seragen, Jawa Tengah, Jokowi Rosso, INews melaporkan.